Canbra, gelombang panas akan melanda hampir semua bagian di benua Australia menjelang Natal minggu ini dengan rekor suhu udara panas akan mencapai angka baru. Hanya di Australia Barat suhu akan menurun setelah gelombang panas terjadi pekan lalu. Sekarang gelombang panas menjalar ke Australia Selatan dan terus bergerak ke arah timur benua Australia dan karenanya meningkatkan kemungkinan kebakaran semak. Musim hujan tropis yang datang terlambat, dan kekeringan yang sudah lama terjadi membuat suhu terus tinggi di bagian Australia Tengah. Gelombang panas ini sudah terjadi di hampir semua wilayah Australia Barat selama beberapa hari terakhir, dan sekarang bergerak ke arah timur. Di mana saja akan terjadi, hari Senin, di Queensland Tenggara, dan di New South Wales bagian utara, suhu akan mencapai 39 derajat Celcius dan di ibu kota Queensland, Brisbane Kelembaban mencapai 72 persen. Rekor sebelumnya untuk suhu tertinggi untuk bulan Desember adalah 40 derajat, dan rekor suhu tahunan adalah 41.7 Celcius di bulan Februari 2004. Suhu di Adelaide diperkirakan 40 C atau lebih panas, dari hari Selasa sampai Jumat, dengan suhu paling panas di Adelaide hari Jumat bisa mencapai 44 C. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Adelaide adalah 46.6 C yang terjadi tanggal 24 Januari lalu. Suhu tertinggi sebelumnya di bulan Desember adalah 44.2 C yang tercatat pada 31 Desember 1904. Suhu panas melebih 40 C akan terjadi hampir di seluruh negara bagian Australia Selatan selama beberapa hari mendatang, selain juga di pedalaman NSW. Victoria dan juga Queensland. Suhu di ibu kota Australia Canberra juga akan berada sekitar 38-43 derajat Celcius mulai dari hari Rabu sampai Sabtu. Hari Sabtu suhu di sana diramalkan akan mencapai 43 C, dan bila terjadi merupakan rekor baru karena rekor sebelumnya adalah 41.6 C yang tercatat oleh stasiun pencatat suhu yang baru di Bandara Canberra. Di Melbourne suhu akan naik turun. Hari Rabu suhu akan naik menjadi 39 C, namun di hari Kamis turun jadi 23 derajat, sebelum kemudian naik menjadi 41 C hari Jumat dan di akhir pekan, suhu turun ke tingkat rata-rata tahun 2020an derajat hari Sabtu. Di Sydney suhu akan mencapai puncaknya 36 C hari Kamis. Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini, ita-ita, ABC Australia Australia Gelombang Panas.